Setelah peristiwa 65 meletus, harga barang-barang melonjak. Tepatnya, pada awal tahun 1966, saat itu terjadi kenaikan harga minyak dan bahan bakar yang membuat keadaan bertambah buruk. Presiden Soekarno saat itu juga mendapat tekanan dari mahasiswa yang kebanyakan makin tidak suka kepadanya. Bahkan para mahasiswa menyebut para menterinya bodoh. Soekarno menyadari, menurunkan harga bukan perkara mudah. Maka, Soekarno pun melontarkan sebuah tantangan. Bagi siapa saja yang berani dan sanggup menurunkan harga dalam waktu 3 bulan, akan diangkat menjadi menteri penurunan harga. Tapi jika gagal, akan ditembak mati. Rupanya ada satu orang yang berani menerima tantangan Soekarno itu. Dia adalah seorang wartawan sekaligus pengacara bernama Hadeli Hasibuan. Hadeli lalu menulis surat kepada Soekarno dan mengirimnya sendiri ke istana. Konsep yang ditawarkan Hadeli untuk menurunkan harga antara lain, pertama Indonesia harus segera membuat undang-undang baru tentang penanaman modal asing. Kedua, membubarkan PKI. Ketiga, mengurangi jumlah menteri. Dari 100 menjadi 17. Keempat, Indonesia harus bergabung lagi ke PBB, serta memanggil pulang Sumitro Joyohadi Kusumo untuk membantu pemerintah. Dan yang terakhir, Indonesia harus menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Beberapa hari kemudian, Hadeli ditelepon Sekretariat Negara untuk datang ke istana menghadap Wakil Perdana Menteri, Hannes Lemena. Saat menghadap dan menyerahkan konsepnya itu kepada Waperdam Dua Lemena, Hadeli dan Lemena justru malah berdebat. Sebab Lemena kaget saat membaca konsep yang diserahkan kepadanya. Ini konsep gila, tidak masuk akal, dan ini menjurus kontra-revolusi. Dengan konsep ini, saudara pasti dijeblaskan ke penjara. Ini tidak mungkin, kata Lemena. Pada akhirnya, Lemena tidak bisa menerima konsep itu. Dengan sopan, diserahkan kembalilah kartas rekomendasi itu kepada Hadeli. Hadeli saat itu hanya tertawak kecil, dan segera pamit. Hadeli gagal mengajukan rekomendasinya itu. Meski tidak diangkat menjadi menteri, tapi dalam beberapa minggu, nama Hadeli kian terkenal, tidak dijuluki sebagai abunawas oleh para demonstran mahasiswa. Terima kasih telah menonton!